Intro Ada sebuah larangan, jangan bermain api. Tapi Tuhan Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Loh, bagaimana? Pada hari Pentecostal, roh kudus yang dilambangkan dengan api turun ke atas para murid. Api adalah simbol yang sangat tepat bagi roh kudus karena tiga alasan. Pertama, seperti api, roh kudus menerangi akal budi kita. Ia membantu kita untuk memahami ajaran Tuhan Yesus dan juga gerejanya. Banyak ajaran memang yang sulit dimengerti. Misalnya, kenapa saya tidak boleh bercerai atau tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi atau kenapa saya harus menghadiri misa setiap minggu. Mari kita mohon karunia pengertian agar kita mampu memahami dan menerima segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat gerejanya. Kelua, seperti api, roh kudus membakar. Ia adalah cinta yang berasal dari Bapak dan Putra. Ia mendorong kita untuk menyebarkan kabar gembira dengan penuh keyakinan. Karena itu kita mau memohon karunia bahasa roh. Saya tidak sedang berbicara tentang gumaman yang tidak bisa dimengerti. Tapi bahasa roh disini adalah kemampuan untuk berbicara tentang Allah kepada semua orang. Orang dari berbagai latar belakang. Kaya, miskin, pandai, dan yang biasa-biasa saja. Terakhir, seperti api, roh kudus itu memurnikan kita. Kita tahu emas misalnya dimurnikan dengan api. Roh kudus mau juga membersihkan kita dari segala dosa kita. Tapi kita harus mau melewati api itu. Ini sebetulnya terjadi setiap kali kita mengaku dosa dalam sakramen tobat. Di sana kita melewati api. Api rasa malu kita. Api kejelekan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Tapi setelahnya kita mendengar kata-kata yang penuh penghiburan dari imam. Allah telah mencurahkan roh kudus demi pengampunan dosa. Karena itu kita mau mohon karunia keberanian. Agar kita mampu bertahan dalam api yang memurnikan kita. Datanglah ya roh kudus. Bantulah kami semua untuk menerima segala sesuatu yang diajarkan oleh Kristus lewat gerejanya. Untuk berbicara tentang Allah kepada semua orang. Dan untuk bertahan dalam api yang memurnikan kami dari dosa-dosa kami.